Intro Halo adik adik, apa kabar? Nah jika disini kita punya soal ya, perpangkatan Nah pertama-tama disini ada bentuk pecahan perpangkatan ya Jadi disini kita akan kumpulkan dulu nilai pembilang dan penyebutnya Yang mana disini pembilang tetap menjadi Kita tulis 7x pangkat 3, y pangkat negatif 4, z pangkat negatif 6 Nah kemudian disini ya, kita naikkan nilai 84x negatif 7 pangkatnya ya Yaitu kita tulis disini ya 84 pangkatnya juga negatif 1 ya Karena sebelumnya pangkatnya 1 saja Negatif 1 begini kita tulis X-nya pangkatnya adalah 7 Karena disini negatif menjadi positif ya Kalau positif menjadi negatif Kemudian disini ada y pangkatnya 1, z pangkatnya 4 Nah kemudian disini kita gabungkan jadi 1 Yaitu nilai yang sama-sama basisnya yaitu x dengan x, y dengan y ya Dan z dengan z disini kita punya 7 x pangkat 3 Kemudian dikalikan disini 84 pangkat negatif 1 Dengan x pangkat 7 begini Nah kemudian disini y pangkat negatif 4 Kita kalikan dengan y pangkat 1 Kita kumpulkan dulu biar jelas ya Dari sini z pangkat negatif 6 dikalikan z pangkat 4 Nah sehingga disini kita bisa tulis ya Kalau 7 disini dengan 84 Disini sama-sama angka ya Yang mana disini 84 pangkatnya negatif 1 Artinya dapat kita tulis begini 7 per 84 Sehingga x-nya kita dapat tuliskan 1 kali Dan pangkatnya kita jumlahkan Nah kemudian y-nya kita tuliskan 1 kali juga Pangkatnya kita jumlahkan Z-nya juga kita lakukan hal yang sama Nah kita punya begini Nah sehingga disini ya Kita punya yaitu 1 per 12 ya kan X pangkatnya disini menjadi 10 Y pangkatnya disini menjadi negatif 3 Dan z disini pangkatnya menjadi negatif 2 Nah sehingga Kalau kita akan ubah dalam bentuk pecahan Ya karena kita punya pangkat negatif disini Jadi yang pangkat negatif akan kita turunkan ke bawah ya Yaitu penyebut Jadi kita punya x Disini pangkat 10 Kemudian 12 disini Kemudian disini ada Y Pangkatnya negatif 3 semula Jadi kita turunkan menjadi Positif ya Y pangkat 3 Dan disini juga akan sama Yaitu z pangkat 2 Nah sehingga kita sudah dapatkan jawaban Yaitu Nilai daripada pertanyaan yang Sudah ditulis di atas ya adalah X pangkat 10 Dibagi dengan 12 Y pangkat 3 Per z kuadrat Nah inilah jawabannya Paham ya Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya